Pulau rumah, warga dan tembok sekolah rusak tertimpa pohon setelah angin kencang menerjang permukiman warga di kawasan Legok, Tanggrang, Banten. Sementara warga pesisir selatan Binuangun, Lebak, dikejutkan dengan penampakan angin puting beliung di tengah laut. Fenomena angin puting beliung ini terjadi rabu sore di perairan selatan Kabupaten Lebak, Banten. Warga di pesisir pantai Panto Binuangun kaget sekaligus khawatir angin puting beliung akan berbelok ke daratan. Sebelum terjadi pusaran angin, awan hitam sempat muncul di atas perairan pantai Binuangun. Petugas BPBD menyebut fenomena angin puting beliung sangat berbahaya bagi warga. Terpahat di perairan, kemudian terdapat angin puting beliung atau yang bisa kita sebut dengan water spot. Angin puting beliung yang berada di perairan, dia bergerak dari pantai Binuangun ke arah timur, yaitu ke arah Bagulur. Sementara di kawasan Legok, Tangerang, puluhan rumah warga rusak setelah diterjang angin kencang yang terjadi pada rabu sore. Kencangnya tiupan angin selama dua menit membuat pohon tumbang hingga menimpa rumah warga. Sejumlah warga bergotong royong untuk mengevakuasi pohon tumbang. Sedikitnya ada 32 rumah warga yang berada di empat kampung rusak akibat angin kencang dan tertimpa pohon tumbang. Tak hanya menimpa bangunan, sejumlah pohon tumbang yang roboh juga memutus jaringan kabel listrik dan sempat menutup sejumlah jalan desa. Bahkan tembok sekolah dasar rancagong satu ambruk setelah tertimpa pohon tumbang. Warga mengatakan sebelum angin kencang menerjang, hujan deras disertai petir sempat turun. Hujan yang berangin ya, muter aja. Main sih Pak, sampai saya takut saya juga. Untungnya memang gak lama doang, untungnya. Oh, dua abis ya sudah. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanggerang untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak dan tembok ruang kelas sekolah yang ambruk. Tembuk Putan, CNN Indonesia. Banjir pasang air laut atau rob masih mengenangi sejumlah daerah. BMKG memprediksi potensi banjir rob kembali meningkat pada pertengahan Juni hingga Juli dan mengimbau pemerintah daerah. Ngecek infrastruktur tangguh di wilayah yang rentan banjir rob. Dua titik tanggul yang jebol di sungai Menyong, desa Sriwulan, Demak sudah tertutup dengan karung yang diisi pasir. Meski sudah tertutup, namun warga masih khawatir tanggul darurat tidak bisa menahan derasnya banjir rob jika datang kembali. Tidak kamis pagi rumah warga masih ternam banjir rob dengan ketinggian 20 hingga 50 cm. Selain itu ribuan warga di perumahan pohon raden patah demak yang terkena dampak banjir rob pada kamis pagi mengaku kesulitan air bersih. Mereka terpaksa membawa air bersih melewati genangan banjir. Kebutuhan apa ibu? Untuk masak dong. Untuk masak? Iya masak. Sudah habis terus? Ini kan air atletis yang asin. Oh iya. Terus buat apa lagi ibu? Buat air. Mino. Mino. Setiap hari butuh berapa liter ibu? Setiap hari. Satu keluarga. Satu keluarga tergantung keluarganya sama masin. Di pesisir utara Kabupaten Tuban Jawa Timur setelah diterjang banjir rob, kondisi fasilitas olahraga di kawasan pantai desa jenuh Kabupaten Tuban terlihat rusak pada kamis pagi. Kuatnya ombak pasang air laut menyebabkan sebuah lintasan sepatu roda porak-poranda. Pokoknya beton fondasi tak mampu menahan gempuran ombak setinggi 3 meter dan banjir rob merendam lapangan voli pantai. Akibatnya fasilitas olahraga standar nasional ini tak dapat digunakan. Baik masyarakat maupun atlet harus membatalkan latihan olahraga. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banjir rob juga terjadi dan merendam sejumlah kelurahan di empat kecamatan sejak sepekan terakhir. Pada Rabu 25 Mei, pihak BPBD Banjarmasin menyebut Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara merupakan wilayah yang paling terkena dampak banjir rob. Karena wilayah ini merupakan wilayah pesisir sungai Martapura yang merupakan anak dari sungai Barito. BPBD Banjarmasin mengibau kepada warga untuk berhati-hati terhadap kondisi listrik dalam rumah yang terendam dan juga binatang buah seperti buaya. Rabu siang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pusat memprediksi potensi banjir rob kembali mengalami peningkatan pada pertengahan Juni hingga Juli mendata. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai mulai dari Pantai Utara Jawa, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah hingga Jawa Timur diimbau untuk meningkatkan kewaspada. Namun perlu diwaspadai bahwa nanti ada peningkatan lagi di pertengahan Juni dan Juli diwaspadai dan dicek juga infrastruktur di sekitar apakah ada tanggung jubol atau apa. Dan tentu selalu mengupdate informasi dari BMKG dan pemerintah setempat. Selain banjir pasang air laut, masyarakat di pesisir juga diimbau untuk waspada dengan gelombang tinggi. Untuk menekan potensi bencana, BMKG juga mengimbau pemerintah daerah melakukan pengecekan infrastruktur tanggul di wilayah rentan banjir rob.